Kita langsung panggilkan aja komika yang berasal dari timur tapi dia berkomunitas di Malang dan berkuliah di Malang langsung kita panggilkan saja Abdur Saya memantapkan hati menjadi capres komika karena saya tahu saya adalah orang yang berani Berani mengungkap kebenaran, berani membela yang lama dan kau berani tidak coba saya Kat, katara Eh, apa? Kau berani kat saya? Hah? Berani? Berani kau kat saya? Hah? Asik-asik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman terima kasih Tanpa kalian semua kami ini tidak berarti Setiap tawa kalian yang ada di ujung materi itu adalah semangat bagi kami Ini semua bukan masalah tentang kompetisi atau komentar para juri atau berebut juara untuk menjadi MC Ini semua adalah tentang inspirasi bersatu dalam satu mimpi untuk Indonesia yang lebih harmoni Teman-teman, sudah 16 tahun kita tertati dalam reformasi Ditipu oleh para politisi yang katanya berikan bukti bukan janji Tapi begitu ada tangis suara minor di pelosok negeri, mereka sibuk mencari koalisi bukan solusi Makanya teman-teman, daripada sibuk nonton mereka yang debat di televisi, lebih baik datang ke sini bisa cuci mata ada Tante Feni Teman-teman, ada 6.608 orang yang berebut kursi di DPR RI 560 kursi Ini berarti satu orang itu cuma punya peluang menang 8% 8% Memang tidak semua, tapi ada orang yang menghabiskan uang banyak untuk mendapatkan posisi ini Pertanyaannya sekarang adalah Orang gila mana yang mau menghabiskan uang banyak untuk investasi yang peluang dia kalah adalah 92% Orang gila mana? Makanya kalau ada yang bilang, ah anggota DPR itu gila Hei mereka itu sudah gila dari awal Dari awal 92% kalau dalam balapan kuda itu berarti kita bertaruh pada kuda yang giting Kuda yang giting itu Tiba-tiba sudah di laut saja Peluang 8% menang Kalau dalam permainan catur Itu artinya kita cuma pakai bidak 2 kuda 2 kuda Itu pun 1 kuda liar Jalannya tidak L Tapi dul Lompat membatas 7 mati Saya bilang seperti ini teman-teman Karena bapak saya itu jadi caleg di 2014 Kemarin beliau buat kartu nama Bagus sekali Lengkap dengan foto seperti Ursula potong poni begitu Kemudian beliau bagi ke seluruh masyarakat kampung Beliau bagi, beliau bagi, beliau bagi Begitu KPU datang untuk sosialisasi Ternyata di surat suara tahun ini Itu tidak ada foto caleg Tidak ada Bapak saya langsung stres Iya karena kalau tidak ada foto caleg Itu bagaimana masyarakat di sana mau memilih Masyarakat di sana kan rata-rata masih buta huruf Jangankan mau memilih Huruf A besar macam gunung Krakatau saja Mereka pikir lam alif Teman-teman menurut saya Selama pendidikan di Indonesia tidak merata Demokrasi kita akan selalu rusak Karena suara seorang profesor Dengan suara seorang preman Sama-sama dihitung satu Suara orang yang memilih karena analisa Dan suara orang yang memilih karena dibayar Sama-sama dihitung satu Maka teman-teman jangan ada yang golput Karena kita semua yang ada di sini Dan yang ada di rumah Adalah harapan Indonesia Agar orang-orang yang sudah gila sejak awal Tidak terpilih di pemilu tahun ini Biarkan mereka gila sendiri Iya Dan teman-teman Yang lebih gila itu nanti Adalah tim sukses di posko pemenangan Ketika kalah mereka bisa stres Hanya gara-gara nama Tim sukses tapi gagal Posko pemenangan tapi kalah Aduh mama sayang Ini seperti berzina tapi halal Zina apa yang halal Woy bro Kemarin saya habis berzina di lokalisasi Astagfirullah Cepat sholat obat sana Eh tenang Kemarin waktu bayar itu Saya sudah potong 2,5% untuk anak yatim Saya Abdul terima kasih selamat malam Terima kasih banyak teman-teman Abdur Ya Tante Feni Materinya keren Satu saran buat kamu Fokus pada nafas Kemudian pada saat kamu masuk ke panggung ini Ambil nafas panjang Buang Untuk bisa mengatur detak jantung kamu Supaya dia tidak Tidak jadi detak jantung kamu Tidak jadi mendominasi Mental dan juga Apa ya Cara kamu berbicara Gitu Karena terasa sekali itu Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duknya Itu aja tips dari saya Materi sih Wah kamu keren banget Terima kasih Tante Feni Ya Itu kualitas Jadi bukan hanya kuantitas Itu kualitas Mungkin saya hanya pengen ngomong itu aja Dan Ketika kita berdiri disana Bukan hanya mempunyai arti untuk diri kita Tetapi punya arti untuk banyak orang Maka itulah arti sebuah kehidupan Dan kamu mendapatkan arti itu Terima kasih Terima kasih Om Inro Oke Abdur Abdur ini keren banget Yang gue gak ngerti kenapa di awal harus asik-asik Gitu Abdur Malam ini saya mau kasih kamu ilmu tentang kutu rambut Buat babe bukan buat jono Nah kutu rambut itu lebih suka Tinggal di rambut yang bersih dibanding rambut yang kotor Tetapi Kutu rambut itu sama sekali Tidak bisa tinggal di kepala orang yang Tidak miliki rambut Alias botak Jadi itu ilmu yang saya mau turunin Ke kamu Secara teman saya Tidak miliki rambut Terima kasih Terima kasih